Baik teman-teman kita lanjutkan materinya Kita memasuki materi yang kedelapan Yaitu mengenai integrasi tutor LMS Dengan WooCommerce Disini ada poin-poin penting Yang pertama pengenalan WooCommerce itu apa Kemudian yang kedua Halaman-halaman penting WooCommerce Dan yang ketiga itu integrasi Nah video ini akan panjang Teman-teman silahkan disimak dengan baik Yang pertama Pengenalan WooCommerce Jadi WooCommerce itu apa sih Jadi WooCommerce ini teman-teman pelakian untuk membuat toko online Tapi lebih umum lagi Plugin WooCommerce ini dibuat Untuk memudahkan kita Dalam menjual produk secara online Oke Nah kemudian selanjutnya adalah Halaman-halaman penting yang ada Pada WooCommerce yang Ini akan muncul secara otomatis ketika Teman-teman selesai menginstall Plugin WooCommerce Halaman-halaman itu antara lain Halaman registrasi Halaman toko dan Halaman check out Kalau halaman login ini gak ada Ya Jadi form login ini sama Seperti tutor LMS Dia gak ada Ya gak ada sort codenya Jadi kita gak bisa membuat halaman Form login Tapi ketika kita mengakses halaman-halaman tertentu pada WooCommerce Ya seperti halaman check out Sama halaman ini apa namanya Halaman Ya halaman check out ya Nanti akan otomatis Muncul untuk form loginnya Disini ada Tambah lagi halaman ya Yaitu halaman my account Nah halaman my account ini sama seperti di tutorial LMS ya Tutorial LMS kan disebutnya dengan dashboard Nah kalau di WooCommerce ini my account Nah di my account ini nanti memuat Mengenai detail dari akun WooCommerce mereka Ya jadi gini teman-teman Ketika user website kita mendaftar akun Ya ketika mereka mendaftar akun Ya Itu ada dua form yang mereka bisa isi ya Jadi mereka bisa pilih salah satu form Ya Dan kita bisa mengarahkan mereka mau ke form yang mana gitu ya Oke melalui settingan menu ya Misalkan kita mau ketika ada yang mendaftar itu Kita arahkan dia ke halaman Ini ya Instructor registration Registration Instructor registration Oke Jadi kita ketika ada yang ingin mendaftar Kita arahkan ke sini gitu ya Jadi mereka mengisi di form ini Nah Setelah mereka mengisi di form ini Itu otomatis akan masuk ke database user di database WordPress kita Di WordPress Nah Kalau sudah masuk ke sini Mereka tidak perlu lagi mendaftar Di halaman ini Halaman apa namanya Registrasi ini Registrasi WooCommerce Ya Karena mereka sudah masuk ke sini Data mereka sudah masuk ke WordPress kita gitu ya Jadi seperti itu teman-teman Oke Nah Atau misalkan ketika mereka mendaftar akun Teman-teman pengen mereka itu mengisi form yang Disediakan oleh WooCommerce Misalkan Di form registrasi WooCommerce WooCommerce Nah itu sama saja Nah itu sama saja nanti Datanya akan masuk ke WordPress Ke database WordPress kita Gitu ya teman-teman Oke Jadi ketika kita menginstal plugin yang berhubungan sama manajemen user ya Itu akan seperti ini Ya Mengisi data Registrasi Terus masuk ke database WordPress Gitu ya teman-teman Oke Nah jadi Kalau kita sudah integrasi ini Antara WooCommerce Sama TutorLMS Itu mereka nanti bisa saling kirim data Oke Nah ini saya bahas yang kedua lagi Yaitu halaman-halaman penting Yang harus teman-teman ketahui Pada Halaman Pada WooCommerce ya Yang pertama adalah halaman My Account Sudah kita bahas tadi ya Halaman My Account itu Sama seperti di TutorLMS Untuk detail akun ya Kalau di TutorLMS itu disebut dengan dashboard Kalau di WooCommerce itu disebut dengan My Account Oke Nah ini dia untuk URL dari halaman My Account Ya Nama URL teman-teman Garis miring My Strip Account Oke kita coba Lihat ya Kita copy Nah ini kita coba buka Di halaman My Account Kita buka ya Oke nah Jadi halaman My Account itu seperti ini Nah teman-teman Seperti ini ya Ada dashboard Kemudian pesanan Unduhan Address Atau alamat Sama detail akunnya Seperti ini Ya Oke Nah kalau di TutorLMS kan namanya Ini ya Dashboard ya Oke namanya dashboard Nah seperti ini Oke Nah terserah nih teman-teman mau pakai Halaman My Account Atau halaman dashboard Untuk usernya teman-teman Gitu ya Tapi mereka itu bisa mengakses ini juga Halaman My Account Halaman Dashboard Karena kan mereka sudah masuk ke database Dari WordPress kita Jadi mereka bisa mengakses ini Ini bisa mereka akses Dan disini bisa mereka akses Nah ini teman-teman akan Diperlukan pada saat teman-teman Menjual produk Digital Nih misalkan ya Misalkan teman-teman punya kursus disini Ini kalau kita sudah Beli kursus nanti akan muncul disini teman-teman Di enroll course Ya nah nanti akan muncul disini Nah ini keterangannya saya belum membeli kursus Nah misalkan di kursus ini teman-teman Juga di website kursus ini ya Teman-teman menjual produk digital gitu ya Selain kursus gitu ya Nah teman-teman nanti bisa mengarahkan usernya teman-teman Itu kesini Ini ke menu unduhan Nah di menu unduhan ini Nah tapi kalau misalkan teman-teman tidak ingin ya Tidak ingin mereka Diarahkan kesini Karena nanti mereka bingung Disini udah ada halaman My account Tapi disini ada lagi halaman my account Gitu ya Nah teman-teman ingin clean gitu ya Ingin sesimpel mungkin tampilannya Nah teman-teman bisa ambil ini Ya menu ini bisa ambil Terus ditaruh disini Ditaruh disini Itu bisa tapi teman-teman agak sedikit Ada yang berhubungan sama coding Walaupun kodenya ini Tinggal dipastikan aja Ya Dan ini butuh Ketelitian khusus dan keberanian ya Karena kalau salah paste Atau ada kode yang terhapus Itu nanti akan Berakibat fatal gitu ya Akan error Tapi untuk Meminimalisir Meminimalisir itu Teman-teman bisa backup dulu Ininya apa namanya File yang akan teman-teman edit Oke Itu sekilas aja Kalau teman-teman ingin Tampilannya tuh Biar lebih simple gitu Ya Karena kan ini Nanti kita bingung Naruh menunya gimana gitu ya Misalkan disini ada Dashboard ya Teman-teman Tutor LMS Seperti ini Tampilannya gitu Tapi ketika mereka ingin Mencari Produk yang baru mereka beli Tadi Saya udah beli produk gitu ya Tapi Dimana tempat saya Ngedownloadnya gitu Terus teman-teman Kasih menu nih Disini misalkan Download produk gitu ya Ketika di klik Dia akan dimunculkan kesini Nah ini sama juga Disini ada Menu keluar ya Disini juga ada Menu lockout ya Gitu Nah Jadi kan gak rapi Gitu ya Oke Nah teman-teman bisa pakai Yang tadi Yang saya sebutkan ya Ini bisa diambil Ditaruh disini Ditambahkan menunya disini ya Nah itu bisa Bukan ditambahkan sih Sebetulnya Tinggal dirubah aja Ini misalkan teman-teman Yang wishlist ini Tidak dibutuhkan gitu ya Gak butuh Tapi ini Bisa teman-teman ubah Ketika di klik Dia diarahkan kesini Itu bisa Teman-teman Oke Itu sekilas ya Itu namanya Customisasi Oke Itu halaman my account Kemudian yang kedua Halaman keranjang Atau chart ya Nah ini teman-teman Kalau Pernah belanja di Tokopedia Itu ada kok Ini halaman chart ya Halaman keranjang Halaman check out Nah ini bisa teman-teman Cek ya Kemudian ada halaman toko Yang keempat ini Yang paling penting teman-teman Ketika Teman-teman Menginstal Plugin WooCommerce Nanti akan Muncul halaman Baru Nah ketika Teman-teman Arahkan kesini Ini akan muncul Seperti situs baru Gitu ya Padahal ini bukan situs Ini masih bagian dari situs kita Nah Seperti ini Ada kunjungi toko Nah ini Kalau teman-teman Klik Nanti akan diarahkan kesini Kelas WP.online Garis miring Shop Ya Nah tampilannya Seperti ini Akan memuat Semua produk Yang teman-teman punya Disini ya Oke Nah Kenapa sih Kita harus Mengintegrasikan Antara Tutor LMS Dengan WooCommerce Oke Seperti ini teman-teman Ya Ini alur Pembelian produk Di halaman Toko Halaman yang tadi Saya sebutkan ya Halaman yang ini Ya Jadi gini Customer melihat produk Di halaman toko Dia milih-milih produk Kemudian Ada menu Di setiap produknya itu Ada menu Tambahkan ke keranjang Nah mereka menambahkan Ke keranjang Misalkan ya Nah kemudian selanjutnya Mereka akan dibawa Ke halaman check out Setelah ke halaman check out Mereka akan Diarahkan ke halaman Metode pembayaran Setelah itu Selesai Mereka tinggal melakukan Pembayaran konfirmasi Baru Mereka bisa menikmati Produknya Ya Kalau produknya digital Ya mereka tinggal Download produknya Gitu kan Nah itu alurnya Alur WooCommerce Ya Nah sekarang Bagaimana kalau Tutor LMS Ini tutor LMS Untuk menikmati kursus Ya Untuk mengikuti kursus Sebelum Diintegrasikan nih Seperti ini alurnya Teman-teman Yang pertama Peserta Akan melihat kursus Ya di halaman All course Jadi kalau di WooCommerce itu namanya Halaman toko Kalau disini Di tutor LMS Namanya halaman All course Yang sudah kita buat Di video-video sebelumnya Halamannya Oke Mereka melihat Melihat kursusnya Setelah melihat kursus Mereka mengklik kursus tersebut Kemudian dibawa ke Preview Preview itu yang Ini teman-teman Saya kasih tau dulu Nanti teman-teman pusing Padahal ini sudah saya bahas Di video sebelumnya Ini ya Ini halaman kursusnya Oke Ini halaman all course Kemudian ketika di klik Ya Ketika di klik Ini akan dibawa ke halaman Preview Oke Kita coba Oke Ini Kita coba lihat Nah Dia akan dibawa ke halaman Preview seperti ini Oke Nah ini Sekarang sudah muncul harganya Ini teman-teman Karena sudah saya integrasikan Oke Nah Sampai mana tadi Sampai sini ya Oke Dia akan dibawa ke halaman preview Preview ya Di halaman preview Nah Sampai di halaman preview ini Kalau dia ternyata belum login Dan dia belum punya akun Dia akan diarahkan ke halaman Login ya Ke halaman login Atau kalau dia Belum punya akun Nanti dia akan diarahkan ke halaman Registrasi Gitu ya Oke Jadi nanti di halaman Form login Itu ada Opsi untuk Mendaftar akun baru Oke Nah setelah dia punya Akun Kemudian dia login Selanjutnya dia bisa Melihat preview Lalu bisa mengikuti Kursus Ya Nah teman-teman lihat Di sini tidak ada proses Pembelian kan Jadi Cukup dengan Mendaftar akun Mereka sudah bisa Mengikuti Kursus Nah itu kalau belum kita Integrasikan dengan Plugin WooCommerce Oke Seperti itu ya teman-teman Nah bagaimana Kalau setelah kita Integrasikan dengan WooCommerce nih Nah kita bisa jual Kursusnya Kita bisa kasih harga Ke kursusnya Oke Nah Sekarang Ini Alurnya Ketika sudah Kita integrasikan Dengan WooCommerce Coba lihat teman-teman ya Oke yang pertama Mereka itu bisa Menjual Maksudnya bisa Mereka itu bisa Membeli Kursus kita Melalui Dua Halaman Ya Bisa melalui Halaman toko Bisa melalui Halaman All course Nah kita coba lihat Alurnya ya Kalau di halaman toko Dia membeli Kursus kita Melalui halaman toko Customer melihat produk Di halaman toko Kemudian ditambahkan Ke keranjang Nah selanjutnya Dibawa ke halaman check out Lalu pembayaran Lalu selesai Ya Ini langkahnya sama Seperti yang Ini Ya Alur pembelian Produk WooCommerce Nah kemudian Yang kedua Ya Ketika Paserta Membeli Kursus kita Melalui Halaman All course Ya Halaman All course Ini halaman Yang kita buat Di video-video sebelumnya Menggunakan Shortcode Ya Disini ya Nah Paserta melihat kursus Di halaman All course Kemudian Dia diarahkan Ke menu Ke halaman Pendaftaran akun Ya Setelah mereka Punya akun Dan login Mereka akan Bisa melihat Preview Dari Kursusnya Nah untuk Mereka ini Bisa melihat preview Setelah Setelah login Atau sebelum login Nah itu bisa teman-teman Setting di tutor LMS nya Ya Disini Kurang lebihnya Seperti ini Setelah melihat preview Mereka bisa Menambahkan Ke keranjang Nah kita bisa Lihat perbedaannya ya Kalau disini Sebelum kita Integrasikan Setelah mereka Melihat preview Mereka langsung Bisa mengikuti Kursusnya Oke Nah kalau disini Ketika mereka Melihat preview Mereka akan Dibawa ke halaman Check out Ya Setelah check out Nanti mereka Melakukan pembayaran Dan baru bisa Mengikuti kursus Jadi itulah Kenapa kita Harus Mengintegrasikan Tutor LMS Dengan Buka Merus Supaya kita Bisa menjual Kursusnya kita Oke Kita sekarang Coba Lihat ke Dashboard nya Nah ini Dashboard ya Kita coba Lihat ini Dashboard Oke Saya kasih tahu Mengenai WooCommerce Jadi setelah Teman-teman install WooCommerce Ini akan muncul Menu-menu Baru disini ya Yang pertama ini Menu ini Ini ada menu-menunya Untuk Melihat pesanan Kemudian Melanggan Pelanggan Kupon Laporan Dan pengaturan Selanjutnya Untuk di bagian Produk Ini yang berhubungan Dengan semua Produknya Teman-teman ya Bisa tambah baru Bisa tambah kategori Kemudian Kalau di Analytic Ini untuk Menganalisa Seperti pendapatan Jumlah Jumlah pesanan Kemudian Pengaturan pajak Dan lain sebagainya Kalau untuk di Pemasaran Ini tools Untuk melakukan Pemasaran Jadi seperti itu ya Nah kemudian Kalau teman-teman Cek di bagian Halaman Nah nanti Akan muncul Halaman-halaman Baru secara Otomatis Ketika teman-teman Selesai menginstal Plugin WooCommerce Yang itu Halaman Akun saya Halaman akun saya Ini Yang kalau kita Klik Dia akan dibawa Ke halaman My Account Yang sudah kita singgung Di Sebelumnya ya Kemudian Ke bawah Ya Ini ada Halaman Chart Atau halaman Keranjang Ya Ini dia Halaman chart Atau halaman Keranjang Yang kalau kita Klik Dia akan Mengarahkan kita Kesini Ke halaman Keranjang Sini ya Teman-teman Nah Kemudian Ke bawah lagi Ada Yang namanya Halaman Checkout Ya Ini yang Kalau kita Klik Akan dibawa Ke halaman Checkout Product Ini kita coba Lihat Oke Yang ini ya Teman-teman Halaman Checkout Product Nah Kalau keranjangnya Masih kosong Dia akan Kosong ya Oke Akan seperti ini Keterangannya Karena keranjang kita Masih kosong Tuh Checkout Tidak tersedia Saat keranjang Anda Kosong Oke Jadi intinya Seperti itu ya Nah Sekarang Kita akan Mengintegrasikan Antara WooCommerce Dengan Tutor LMS Tapi kita coba Lihat dulu Durasinya Sudah berapa Ini